Terima kasih sudah menonton Meski seharian di demo, Presiden SBS lalu sore ternyata menyempahkan diri menerima tim sepak bola junior Indonesia yang tergabung The All Star Team of AC Milan Tim ini berhasil mengalahkan tim-tim lainnya dari seluruh dunia termasuk tim dari Eropa dan tuan rumah Italia Dua dari 16 pemain dari Indonesia bahkan terpilih menjadi pemain terbaik yaitu Iputo Eka Putra dan Erianto sebagai kapten terbaik Dalam sambutan ya Presiden berharap agar tim ini tumbuh menjadi tim nasional yang tangguh Dan acara yang sedianya dimulai pukul 5 sore sempat terlambat 30 menit karena aksi demo satu tahun pemerintahan SB Buriono di depan istana Mitos atau persepsi bahwa supremasi sepak bola itu ada pada bangsa Eropa, bangsa Amerika Latin atau negara-negara tertentu tidak selalu begitu Buktinya Indonesia yang sekarang ini barangkali tidak diperhitungkan atau kurang diperhitungkan Telah meraih sukses yang luar biasa Kali-kali selah-selah unjuk kerasa menyoak kinerja setahun pemerintahannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima tim nasional sepak bola junior di istana negara Ya tim nasional sepak bola junior Indonesia ini mengharumkan nama bangsa di Italia sebagai juara di antara 30 negara lainnya Ya dan dalam kesempatan langkah ini Erianto yang mendapat gelar kapten terbaik menangis terseduh hingga menarik perhatian ibu negara Rabu sore Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi ibu negara menerima 17 anggota tim Indonesia Elstar AC Milan Junior di istana negara Dan mereka tidak pernah kalah bapak dan kemudian di final menghadapi tim Italia dan menang dan meraih juara Dalam pertandingan turnamen AC Milan Camp Internasional di Itali yang diikuti 30 negara ini Indonesia mencatatkan dua pemainnya sebagai pemain terbaik Yaitu Ibutu Angga Eka Putra dari Bali dan Erianto dari Sukabumi sebagai kapten terbaik Presiden dan para menteri yang hadir pun dibuat tertawa dengan sambutan polos Erianto Hanya satu saya cita-cita ini hanya ingin ketemuan Bapak Kepala Presiden Terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prestasi ini tentunya menjadi kebanggaan seluruh bangsa karena bendera merah putih bisa berkibar di Italia Bahwa tim Indonesia menjadi juara di Italia Sebuah kebanggaan internasional yang prestisius oleh karena itu Anak-anak terimalah ucapan terima kasih Rasa bangga, rasa bahagia dari saya yang saya yakin mewakili semua rakyat Indonesia Presiden pun meminta para anggota tim memperkenalkan diri satu persatu Ada simpati, ada pula gelak tawa karena kepolosan para remaja tanggung ini Bapak saya Adhani Yahya, saya sekolah di pelabajaran internasional sekolah Bapak saya Tantara Yahya kerja di kelapaan dan nama saya Udang Haji Nama saya Alberto Putramugravaka Saya asal dari Indonesia Setelah dari Italia Sama saya 13 tahun dan saya sekolah di Bali Baik, terima kasih Saat presiden memberikan semangat kapten tim Erianto nampak sesembuhkan haru Tangis Erianto pun pecah meski ibu negara berdiri menghampiri dan berusaha menghibur remaja putus sekolah ini Erianto bangga bisa bertemu dengan presiden Bahkan harapannya untuk kembali bersekolah pun terbuka lebar Ya, saya senang sekali bisa bertemu dengan presiden Juga kepada ibu presiden Saya senang sekali bisa bertemu mereka Karena selama ini saya bertemu, hanya bisa lihat di TV saya Semoga timnas junior ini bisa menginspirasi timnas senior yang miskin prestasi Marnata Tampu Bolon, Jakarta